Lura Ketsoblak, Kota Tual, informasi yang kami peroleh bahwa kelurahan Ketsoblak memperoleh penghargaan dari pihak Pertamina. Mungkin rakyat ingin mengatui penghargaan apa yang diperoleh, didapatkan oleh kelurahan Ketsoblak tersebut. Baik, terima kasih. Jadi di tahun 2020 ini, ini terhitung kali kedua, kelurahan Ketsoblak masuk menjadi salah satu nominator dari 5 nominasi finalis untuk Local Hero Award 2020. Yang mana sebelumnya di tahun 2019 kemarin, kelurahan Ketsoblak masuk juga sebagai salah satu nominator. Nah, di tahun ini, tepatnya pada 23 November hari kemarin, kami diikut sertakan dalam penjurian 5 besar untuk finalis Local Hero. Nah, kegiatan Local Hero ini sendiri merupakan salah satu penghargaan tertinggi di Pertamina dalam pemberayaan CSR, program-program CSR yang sudah dilaksanakan oleh Pertamina. Nah, untuk Mor 8, Pertamina Mor 8 Papua yang meliputi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku, kelurahan Ketsoblak, puji Tuhan, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan menjadi salah satu nominator dengan peringkat ketiga dalam nominator 5 besar Local Hero Award tahun 2020 ini. Yang nanti untuk finalisasi pemenang atau pengumuman pemenangnya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember ini. Jadi, kami butuh dukungan doa, support dari masyarakat Kota Tual, Kepulauan Ketsoblak, khususnya masyarakat kelurahan Ketsoblak atas pencapaian yang hari ini kami dapatkan. Nah, apapun yang kami laksanakan hari ini merupakan bagian dari konsep literasi baca yang kami kembangkan di kelurahan Ketsoblak. Jadi, ini masalah lomba perpustakaan ya? Iya, jadi bukan lomba perpustakaan tetapi penghargaan atas keberhasilan pemberaian program CSA, Pertamina. Nah, untuk di Ketsoblak sendiri selama ini sudah kurang lebih 5 tahun, ikonnya Ketsoblak adalah literasi baca. Nah, dan dengan pada tahun ini kita kembangkan taman literasi baca di Kampung Pelangi, Werhir. Sebagai mana kita tahu bahwa Kampung Pelangi, Werhir sebelum disulap menjadi daerah kawasan Pelangi, dulunya kawasan RT Pelangi itu merupakan salah satu kawasan kumuh dari 13 daerah kumuh yang ditetapkan lewat keputusan Wali Kota Tual untuk khusus wilayah Ketsoblak. Nah, oleh karena itu dengan dipugarnya lingkungan atau kawasan kumuh yang mana RT01, RW01, Werhir Kampung Pelangi ini diruang menjadi Kampung Pelangi, kami berpikir bahwa tidak ada salahnya ketika kita masuk dengan program literasi. Apalagi sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah lewat dalam hal ini, lewat Wali Kota Tual dan Bapak Wakil Wali Kota Tual, lagi gencar-gencarnya melakukan pembenahan di wilayah Kota Tual dari aspek pembangunan. Dan ketika di RT01, Werhir ini Kampung Pelangi ini dirubah menjadi wilayah Kampung Pelangi dan diboyong dengan sejumlah program dari dinas SKPD terkait, maka Ketsoblak berpikir alangkah baiknya kita masuk dengan program literasi baca untuk mendukung program-program yang sudah dilaksanakan dari SKPD terkait, sebagaimana implementasi dari visi-misi Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual. Pak Ulura, ini terkait dengan yang tadi dikatakan di Werhir Literatur tadi di RT tersebut, bahkan juga di muka kantor kami lihat juga ada, sejauh mana sih evaluasi tentang minyak baca masyarakat di kedua tempat tersebut? Baik, terima kasih. Jadi untuk insentitas kunjungan yang terjadi selama aspek literasi baca yang kita kembangkan kurang lebih 5 tahun ini, sudah kurang lebih hampir 400-an kunjungan berdasarkan database kunjungan yang kita miliki. Nah, itupun kunjungan-kunjungan yang ada ini bukan hanya terkonsentrasi dari masyarakat kelurahan Ketsoblak, tetapi ada juga dari masyarakat di luar Ketsoblak yang memang datang dan mereka rasa penasaran apa yang selama ini kita promosikan, sehingga mereka datang dan mereka terlibat secara langsung di taman baca maupun kekstakaan yang sudah ada. Memang untuk konsep literasi baca Kampung Pelangi baru dimulai di tahun 2020 ini. Tetapi perjalanan literasi ini sudah kita mulai dengan konsep ruang baca dari 2015, kemudian dikembangkan lagi menjadi halte baca, menjadi taman baca di 2016, kemudian menjadi halte baca di 2017. Nah, sampai detik ini di kelurahan Ketsoblak sudah memiliki 4 taman baca yang tersebar di beberapa RT. Contohnya RT01, RW01, Werhir, Kampung Pelangi, kemudian RT007, SKB, kemudian ada RT08 di wilayah Un, kemudian ada juga di RT05. Nah, kemudian untuk halte baca ada di RT05, tepatnya di depan kantor Lura, dan salah satunya di depan SMP1 Tual, itu yang kita bangun itu di RT06. Ke depan kita akan kembangkan lebih banyak lagi dengan program 1 RT1 Taman Baca, yang bertujuan bahwa sekiranya minat baca masyarakat di kelurahan Ketsoblak, yang dulunya agak minim dan hampir sama sekali tidak ada, mungkin ke depan akan lebih ditingkatkan lagi. Apalagi dengan evaluasi kekunjungan selama ini sudah cukup baik, meningkat. Nah, contoh kecilnya di dalam keadaan pandemi ini saja, kunjungannya masih tetap ada, sekalipun kita batasi ruang-ruang waktu kunjungan. Untuk referensi buku, bagaimana jumlah-jumlah buku yang ada? Untuk referensi buku yang ada saat ini, totalnya sekitar 900 lebih judul, dengan sekitaran 450 buku, lalu juga dengan 43 ribu eksemplah lebih, itu untuk koleksi buku yang ada di kelurahan Ketsoblak saat ini. Nah, untuk pengembangan literasi baca ini sendiri ke depan dari kami, harapkan bahwa bukan hanya sekedar sebagai hiasannya kelurahan, tetapi benar-benar menjadi ikonnya kelurahan Ketsoblak, sehingga dari luar orang bisa melihat bahwa kelurahan Ketsoblak ini merupakan salah satu kelurahan dengan wajah literasi baca. Nah, Pak Alura, untuk menarik perhatian untuk keminat baca ini sangat sulit perlu proses. Mungkin ada ke depan kiat-kiat apa yang dilakukan oleh kelurahan, sehingga betul-betul anak-anak sekolah, para pemuda-pemudi berbonong-bonong datang ke tempat-tempat literasi tadi. Iya, baik tadi untuk persoalan fisik ke depan, memang kelurahan Ketsoblak saat ini dari sisi kunjungan saja, bukan hanya masyarakat umum, tetapi ada juga anak-anak usia sekolah yang sering singgah mampir di kantor kelurahan. Ada juga dari anak-anak SMA 1, Ketual, kemudian anak-anak SD 3, ada berapa kali. Dan kebetulan lokasi hal terbaca juga berpusat di jalan utama, di lokasi strategis, yang mana sering dilalui oleh anak-anak sekolah. Malah dari pihak kepolisian pun, pihak kepolisian Republik Indonesia dan malah ini, Polres Malra juga, Polres Tual, ketika mereka melakukan pengamanan persidangan, karena berkata dengan kantor pengadilan, seringkali mereka mampir dan bermacam buku. Nah, kiranya ini menjadi sebuah motivasi baru kepada masyarakat umum agar dapat menjadikan buku sebagai salah satu, apa namanya, sebagai salah satu roh penunjang pendidikan itu sendiri. Intinya bahwa evaluasi, bahwa sangat bagus ya minat baca? Iya, sangat bagus. Dan visi kami, ke depan ini, Kelurahan Kesoblak, ingin menyatakan diri sebagai kelurahan, ingin mewujudkan Kelurahan Kesoblak ini sebagai kelurahan literasi di Provinsi Maluku, Kota Tual. Mengapa kita mengusung visi ini? Mengingat, dari 11 kebupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, setahu kami belum ada yang mengusung visi Kelurahan Literasi. Sehingga, dengan konsep ini, kami ingin mengangkat, mengangkat derajat masyarakat Kesoblak lewat dunia pendidikan, dalam hal ini dengan konsep literasi baca sebagai ikonnya Kelurahan Kesoblak. Nah, tentu ditunjang dengan bukan hanya persoalan fisiknya saja, tetapi persoalan sumber dayanya juga harus ada. Nah, ke depan kami akan bentuk di RT-RT yang lain juga, komunitas-komunitas baca. Sehingga terjadi prospek, support yang mampu mengangkat apa namanya, keberadaan Kelurahan Kesoblak sebagai Kelurahan Literasi ini sendiri. Saat ini perlu saya sampaikan di Kelurahan Kesoblak sudah ada dua komunitas baca yang kami bentuk. Nah, mereka setiap kali sering melakukan aktivitas-aktivitas membaca di lokasi Halti dan Taman Baca yang ada. dan Taman Baca yang ada. Terima kasih.